Kedua dengan doa Ketiga dengan amal Doanya doa siapa? Doa kita, doa orang tua juga Doa pasangan juga Amal, amalnya pagi, sedekat Apalagi? Yang lainnya juga Ya Bagi muslim, suhawan Puasa sunahnya dan seterusnya Nah jadi kalau belum tercapai Coba cek mana yang kurang, naikin lagi Ini, naikin lagi ini Insya Allah pasti tercapai Nah orang lain punya senjata cuma satu Apa itu? Ikhtiar doa Ya, kita senjatanya tiga Apa tadi? Ikhtiar, apa lagi? Amal, doa Amal, insya Allah lebih cepat Karena kita senjatanya tiga Orang lain doanya cuma satu, kita doanya bisa empat Bisa lima, istri diajak doa Orang tua diajak doa, mertua diajak doa Nah banyak jadi Jadi lima kekuatannya, tambah kita enam jadi empat Ya, insya Allah percepatan Ya, makanya Kesimuni di Banyak sekali, teman-teman cek ya Karena dia banyak sekali Karena itu Ya Karena dia pakai senjatanya tiga Beda dengan orang Rata-rata Ketika orang tua ridho Masa gak ridho Keluar ridho Nah, insya Allah percepatan semuanya Saya Kenal dengan Ya ini bukan ini ya Semua contoh kebaikan ada Ya, kayak Slime misalnya Mungkin Anda gak suka slime Tapi selain itu dengan segala kelemahannya Dia berbakti sama ilmu Ya, dia berbakti terbesar di Indonesia Sampai deket Pasal dia, saya udah kenal sama dia Ambil 10 tahun Itu sama ibunya luar biasa Anda suka atau tidak sama dia Tapi jelas dia masuk dengan salah satu orang terkaya di Indonesia Kumlog IPKM 4 Dari George University Dia dapat Distinguished Professor Ya, itu sangat-sangat langka Jadi bukan salah profesor Tapi Distinguished Professor Ya Bu Susi Ya, gak pernah kuliah Oke Tapi Iktihan yang luar biasa Bakti sama ibunya juga luar biasa Jadi menteri Jadi contohnya dimana-mana ada Ya Contohnya dimana-mana ada Kita tengok praktek aja Yang sudah berbakti Tindakan lagi waktunya Serta juga sama Saya itu teman-teman sudah setelah semuanya Udah terbiasa Ya, karena itu hadir di acara ini Ya Nah, sekarang tingkatkan lagi Tiap bulan tadi berapa persen? 20 Sesekali coba ya Ekstrim Apalagi tadi Ramadhan Kalau Ramadhan ritualnya saya Selalu, insya Allah Saya selalu sudah ekstrim Ramadhan Kesempatan Itu depan bandanya luar biasa Sayang lewat begitu aja Orang bilang Ramadhan bulan perubahan Amal lebih baik Afak lebih baik Dan seterusnya Saya setuju Tapi yang terjahat dibahas orang adalah apa? Ramadhan harusnya juga perubahan rezeki Anda sedekat hari biasa Ya, gimana sama Allah? Mungkin 70 Mungkin 700 Karena Ramadhan bisa menikmuan Bener gak? Ini perubahan Bulan ini biasa Ya, kita berbakti sama orang tua Bulan Ramadhan lebih berbakti lagi Bahkan kita mudik Bener gak? Bawa oleh-oleh Uh, lebih besar lagi efeknya Ya? Nah, belum lagi tanah yakin Belum lagi kita puasa itu sendiri Dan seterusnya Belum lagi yang rajin baca Al-Quran Solat malam Jadi kalau bulan biasanya efek Bulan Ramadhan itu jauh lebih efek Sehingga setelah Ramadhan Harusnya benar-benar perubahan Akhlaknya Karakternya Amalnya Termasuk juga rezeki-nya Ya Makanya jika-jika seperti itu Ya Allah ingin Ramadhan Engkau menjanjikan kemuliaan Engkau menjanjikan kejauhan Ya, minta macam-macam Salah satunya perubahan rezeki Sehingga Lepas Ramadhan Rezeki kita lebih bagus lagi Insya Allah Ya Yakin? 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 Ya, jadi nanti uang ini Yakin? Yakin? Yakin?